Oke, nah sekarang kita akan coba membahas tentang contoh perubahan variable pada poa koordinat Dan kita gunakan Jacobian Locus yang sudah kita bahas sebelumnya Oke, kita ingat betul bahwa transformasinya adalah X itu sama dengan R cos theta Dan Y itu sama dengan R sin theta Seperti itu ya Oke, nah maka dari itu kita akan coba hitung Do X Y turunan parsial X Y Dan ini yang bagian bawah adalah turunan parsial R theta Dan sesuai dengan Jacobian Locus ini adalah X R, X diturunkan terhadap R X diturunkan terhadap theta Y diturunkan terhadap R Y diturunkan terhadap theta X diturunkan terhadap R Maka R nya hilang begitu Menjadi cos theta saja X diturunkan terhadap theta R nya tetap Cos theta nya berubah menjadi minus sinus theta Y diturunkan terhadap R Maka R nya hilang menjadi sin theta saja Y diturunkan terhadap theta Maka sin nya berubah menjadi cos theta Maka ini adalah hasil turunan X dan Y nya terhadap variable yang akan menjadi bingkai transformasi Sehingga Oh iya sebelumnya cos theta minus sin theta Kalau kita cari determinan nya Ini cos theta kali R cos theta Jadi R cos kuadrat theta Min R sin theta kali sin theta Jadinya Min dikurangi Min jadinya plus R sin theta dikali sin theta Jadi R sin kuadrat theta Nah ini cos nya bisa kita keluarkan Jadi sama dengan R cos kuadrat Ditambah sin kuadrat theta Nah cos kuadrat tambah sin kuadrat theta itu kan sama dengan 1 Berarti sama dengan R dikali 1 Maka hasilnya adalah R Maka kita bisa katakan bahwa D X, D Y Itu sama dengan R mutlak D R, D theta Karena kita sedang membicarakan Suatu value nilai yang Yang kita ambil nilai positifnya Jadi R, D R, D theta Terbukti ya bahwa Ketika kita membahas persamaan parametrik Persamaan parametrik Di beberapa kan Ya yang beberapa video sebelumnya Ya kita memang gunakan Ini ya R, D R, D, D theta Oke Ya Maksudnya di polar koordinat ya Di polar koordinat adalah memang R, D, R, D, D theta Nah Satu Mungkin jadi pertanyaan Kenapa ini Di sebelumnya ini adalah Kenapa D X, Y per Do R, D theta Sebenernya Manapun bisa Bisa kita tukar Bisa kita ubah Kenapa? Karena Kita perlu Menjadi catatan ya Bahwa Ini hanya dibalik ya Sehingga kalau dibalik ini Tentu kalau dikalikan sama dengan 1 Turunan parsial Ini Do, U, V Do, X, Y Dikali Do, X, Y Do, U, V Itu sama dengan 1 Sehingga kita bisa mencari Yang mana yang paling Mudah Karena antara itu terkait Jadi kita langsung dapat nih D X, D, Y sama dengan R D, R, D theta Cuman kalau di soal sebelumnya Kita gak langsung dapat ya Kita dapatnya dulu adalah Eee Contoh soal yang sebelumnya Nah kita dapatnya D U, D, V nya Sebenarnya 5, D, X nya Baru kita pindah ruas Dapatlah D, X, D nya Itu apa Beda dengan yang tadi Yang Eee Yang persamaan yang tadi Kita sebagai contoh Yang polar koordinat Ini langsung dapat D, X, D, Y nya Berapa D, X, D, Y sama dengan Tanpa harus pindah ruas Pindah ruas tadi Sekarang akan pindah ruas ya Oke Seperti ini ya Contoh untuk kita menemukan Faktor pengali dalam Untuk integral lipat 2 Jika kita mau melakukan transformasi Jika memang itu Diperlukan Untuk mempermudah proses perhitungan Jika kita mau melakukan transformasi cht liga